Ayo! Ayo! Hai guys, seperti yang udah aku janjiin kemarin aku udah sempet up story waktu aku lagi ngedate sama Mami karena kemarin aku break shooting jadi aku tuh udah minta kalian untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan tentang aku yang mau kalian tanya ke Mami aku Jadi! Jadi banyak banget pertanyaannya Mami mau jawab berapa? Secapeknya ya? Belum pertanyaannya Dan karena ada baik banget kan aku ngedate sendiri, jadi aku agak mager untuk munculin pertanyaan-pertanyaannya jadi kalian harus simak siapa yang bertanya namanya pertanyaannya apa kalau aku lagi baik hati nanti aku kasih teksnya kalian denger aja kali aja pertanyaan kalian yang Mami aku jawab Oke kita mulai, kalau begitu nih pertanyaannya ada banyak sekali Debet banget Kita langsung mulai Pertanyaannya ada Dari belakang lagi gigit-gigit Nih, kemarin kan aku upload story ini dan ini pertanyaannya Eh, salahnya gue Pertanyaannya 1 2 3 Banyak kan? Oke, dari Kartikar 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 Dia nanya Mami waktu kecil Veli ngompol sampai umur berapa? Lupa Peli Waktu kecil Ngompol sampai umur 4-5 tahun Serius Ini waktu SD juga aku pernah ngompol Ya mampu serius sekali Ngompol disengaja 4-5 Jadi kalau kalian tahu Aku tuh dulu aku inget banget karena aku nakal Waktu kecil jadi aku tuh Penakut kan? Terus aku pernah Punya mbak yang aku minta mbak Temenin aku ke toilet Terus dia gak mau nemenin aku, mami ngantor Aku cuma sama mbak dan akhirnya aku Pipis di kasur sengaja Kayak bener ngompol di kasur Terus udah gitu mbak, ya ampun non Kok malah ngompol si non Abis aku gak mau nemenin aku, kok kan takut ke toilet Jadi aku pipis di kasur, gila ya Dari temen aku lagi Vega Dwi Putri Tips awet muda ala Mami Novi Apa ya tips awet muda gak ada Azi dong pasti apa gitu Banyak ketawa aja Terus Walaupun ada masalah apa dibawa ketawa aja Gak mau pusing Terus ini gitu aja sih Banyak minum air putih Terus apa ya Gak usah dibawa stres Apapun gak usah dibawa stres kalau ada masalah Gitu-gitu aja Kalau perawatan jarang Perawatan-perawatan sendiri paling di rumah Yus, pake scarlet gak? Dan paling penting ini aja sih Banyak mengucap syukur itu yang paling penting Mengucap syukur banyak berdoa Cakep! Nih dari Joan J. Sherlock Loli suka kangen aku gak sih Mami? Jujur sih suka Karena kita sekarang suka ngomongin Loli juga Lola Lola ya kembarannya Loli Suka ngomongin juga Kayak kemarin lagi dimana? Lagi di Australia Kita suka liat-liat apa ya Di Instagram Yassh Jadi intinya mas Siko Lola We always miss you Ini dari Zah Zah Z-ah Nanya banyak banget Kak Feli kapan nikahnya sama Kak Hito? Ditunggu nih? Menurut mami gimana? Ina pasti juga Kalau udah ada kabar mau nikah pasti kalian akan tau Nih haa Cuma kalo nanya sekarang, belum tau Maminya kok cantik daripada Kak Feli? Ini dari olivia underscore zolanda Oh Yepo aja, Yepo setuju apa Yepo ga setuju po? Engga Cantik, Kak Feli juga cantik tuh Cantik kakek ya? Tiga, ini versi mudanya Oh gitu, oke Ini dari Aminah Susianti Kak Feli tuh anaknya macam mana ya? Nakal ga? Kalo nakal sih engga, tapi super aktif iya Dari kecil dia memang anaknya aktif sekali Kalo nakal sih anak-anak kecil biasa gitu Cuma kalo nakal gini, gak pernah Kenapa Kak Feli kayak adek kakak sama Maminya? Ini dari Desi Nurjana 373 Kenapa Mami? Karena saya mungil terus dia lebih besar Terus dia lebih besar Tulangnya, tolong Katanya kalo orang mungil awet muda Tapi kalo orang bongsor Bongsor itu agak sedikit Boros Hai Hai Ini dari Anien HI26 Mami aku mau nanya bedanya Kak Feli waktu kecil sama sekarang apa ya? Bedanya ya kan dari kecil sekarang Sekarang Feli udah besar, udah lebih besar Felicia dulu pemalu Tomboy 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 Ya kalo sekarang sih udah Malu-maluin Maksudnya udah berani Ini enaknya Terus udah mulai girly-girly Ini jepitannya banyak Kan Tanyaan lagi dari Baik Desi12 Beda berapa tahun sama Maminya? Kita beda Beda 20 20 tahun Dari Nurul Junita 11 Sifat asli dari Kak Feli apa? Sifat aslinya ya sama seperti yang kalian lihat Memang kalian lihat dia begini Begini aslinya Sifat aslinya yang apa ya Yang riang Tercewet Terus aktif Dia baik hati Ah Baik hati karena Maminya juga baik hati Iya Dari meldaf.j Ini bukan ngasih pertanyaan Tapi ngasih pernyataan Tantesan Kok Feli cantik Ternyata Mamanya juga cantik Terima kasih Puji Tuhan Dibilang cantik Thank you Sama-sama Semuanya cantik kok Tuhan cipta yang semuanya cantik Semuanya spesial Yes We are beautiful in our own way Yes Ini dari Esnida Underscore Si Nurat Kok bisa cantik banget Kak Maminya dulu ngidam apa Sampai bisa ngeluarin anak secantik kakak Ngidam apa Justru gak ngidam Justru Mami gak ngidam Apapun Ngidam makanan Atau misalnya ngium apa Enek Atau benci orang Itu enggak Dari Alvia Underscore Solikah15 Mami Target umur berapa kakak Felicia akan menikah? Target menikah gak ada targetnya Gak ada target umur Yang penting Untuk dia udah selesai kuliah Kuliah sudah Sudah dapet jodoh yang ini Ya udah gitu Gak ada target Tahun depan Dua tahun depan Tiga tahun depan Kau memang sudah siap Dan sudah waktunya Senikah lah Betul Nah coba nih ya Coba kita test Mami ya Ini dari Zakyabugis.underscore Sebutin Satu saki mama mantan aku Ginta gak mantan-mantan pacar aku Coba Aduh Coba yang Mami inget aja Mantan Ada Siapa ya? Yang Mami inget aja Andrea Ada Apalagi Siapa lagi yang Mami inget? Ada Tommy Ada Tommy Terus Mami inget itu doang Sombong amat Dua itu doang Serius Coba ada Apalagi gitu Nah yang lain kan gak di ini ya Gak terlalu deket sama Mami Oh ya udah berarti yang dua yang Mami tau ya Wah yang Mami tau kesannya banyak Dari Rugaya Undercore Citi 97 Kak Feli kalo lagi manja kayak anak kecil gak? Ya kadang kalo lagi kumas kayak anak-anaknya ya bener-bener Masih kayak anak-anak Dari Sinanudote Kak Feli anak keberapa dari berapa bersaudara? Feli anak pertama dari satu bersaudara Jadi dia anak tunggal Mutiara Yudwidya Mami sama Feli size bajunya sama angga? Sama Sama Percaya gak? Verius aku tuh sama Makanya kita ganti-gantian baju Kalo baju masih bisa gantian Kecuali sepatu Iya Super Karena dia size 38 Size 35 Dtp.pahan Mau nanya hal konyol kakak yang gak pernah orang tau Mami tau gak hal konyol yang aku lakuin apa? Cuka manjat jendela ya Tuk Hai Oh iya Tambahnya dia kalo disuruh tidur siang Aku itu kejari aja di Manado ya Jadi kalo dia tidur siang Disuruh tidur siang, gak mau Dia kunci pintunya Ternyata Kita pikir anaknya udah tidur Ternyata udah ditetangga Udah-udah naik dari Jendela Kabur ya kan Makanan kesukaan Kak Feli Dari Nova Triana Underscore Kesukaannya yogurt Kalau di rumah mami bisa di yogurt dong Yoi Dari Yogi Prasetyo 2732 Aku suka beliin apa Ke maminya Dia suka beliin Handphone Dia beli tas Dia beliin Tiket Banyak-banyak Maminya lagi beliin baju Traveling gechu Itu deh Dia suka beliin semuanya Ameen Oh ini nih Dari Elvira Lope Underscore NCE Tanyakan Pak Mami Kalau bahagia enggak punya mantu rupa kakak itu Belum jadi mantu Doain ya Cuma belum jadi mantu aja Udah ini sih anaknya baik Udah bahagia pasti Mudah-mudahan Terjadi mantu Tambah bahagia lagi R. Fitriandini Apa yang paling berharga Dalam hidup Kak Feli Dan Mami Kak Feli Dalam hidup sih Semua berharga Karena semua harus disyukuri Mau yang suka Mau duka Semuanya harus disyukuri Setiap waktu Setiap menit Setiap detik Semua kan waktu dari Tuhan Jadi setiap detiknya itu Berharga Karena kita berharga di mati Tuhan Yeay Dari Nadila Koirul28 Hal apa yang paling Kak Felicia Enggak suka dari Mama Dan sebaliknya Mami dulu Yang Mami enggak suka dari aku Kadang enggak suka nyolot Nyolot Karena dikasih tau Ya gitu Suka nyolot Tapi nanti akhirnya Oh iya ya Bener gitu sih Nyolot sotoy Nyolot sotoy Misalnya Belainnya tuh kayak gini Kayak enggak lah Nyolot kayak gini Gitu Kalau yang aku enggak suka Dari Mami adalah Ya sama itu Aku enggak nyolot Tapi dipikirnya nyolot Sampai akhirnya jadi nyolot Gitu Tapi yang Mami ini kayak Apa ya Sahabat Mami Musuh juga Terus Kakak Partner in crime And everything Oke guys Kalau gitu cukup sekian Question and answer Terima kasih buat kalian Yang udah pernah nanya-nanya Tentang aku ke Mami Mami punya pesen-pesen enggak Buat anak-anak di luar sana Bersama dengan orang tuanya Seperti apa Pesen-pesen apa kek Kayak kalau kata Mutiara kan Kadang terus kok lupa Kalau bukan kita doang yang bertambah tua Tapi orang tua kita juga bertambah tua Dan kesempatan kita untuk membahagiakan orang tua kita itu Semakin sedikit Jadi kita Itu harus tetap Enggak boleh sibuk bertumbuh Dan melupakan orang tua Gitu deh Hargailah Hargai dan hormatilah orang tuamu Gitu aja Jangan sampai mereka udah gak ada baru disini Gitu guys Jangan tubuh sendiri Tetap luangkan waktu Ngan orang tuamu seperti kita Bikin vlog Wicara dan answer Ya kan Thank you so much Don't forget to like Don't forget to like Comment Subscribe And turn on Notification Annyong Sarangya Selamat menikmati.